Kamu ingat hari ini, kamu ingat hari ini omongan saya Kamu ingat omongan Kamu ingat omongan saya Kamu ingat omongan saya hari ini Ini berarti Jangan takut murtad bro Di ucat Ataupun dibuat seperti ini Biasa saja Biasa saja Biasa saja Memang Tidak ada masjid yang dirun Shalom sodara gereja YouTube sekalian Saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian Ayo jika Anda percaya, coba ketik Hanya nama Yesus memberi kepastian Hanya nama Yesus memberi kepastian Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube Dimanapun Anda menyaksikan program ini Baik secara live Maupun siaran ulangnya kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita Jika Anda diberkati oleh program gereja YouTube Jangan lupa Anda bisa share kepada teman-teman di sosial Media sodara maupun group WhatsApp Dan juga sodara bisa komen yang positif Serta pencet like-nya dan jempolnya Serta jangan lupa subscribe YouTube channel gereja YouTube Maka dari itu Mari kita saksikan dulu video berikut ini Terus Cuman saya minta izin Tolong jangan dibawa-bawa nama Aceh Nggak boleh Saya tidak akan dengar lagi kamu sekarang Kamu sekarang turun Saya tidak akan dengar lagi omongan kamu Tunggu dulu Bukan penting banget omonganmu itu Tidak akan No Ya Kalau kemarin aku dengar No Tidak mau dengar Kemarin aku dengar Hari ini Pendi Aceh tidak akan dengar Omongan kau itu Sebab apa kamu tidak mau dengar Kau Ketika teman-teman kau dari Aceh menghina aku Kau di mana Aku tidak ada mendengar Nggak kau dengar Makanya kau hadir sesekali Dua minggu Dua minggu Dua minggu Aku ganti nama Orang Aceh Orang kampung kau itu Menghina aku Bukan gara-gara Nama Aceh Itu biar kau tahu Tapi gara-gara Saya percaya kepada Yesus Halilunya Ya Jangan kau bawa-bawa nama Aceh Nah kalau kamu suka Kalau kamu memang mau Kamu pakai apa lambak Aceh Pakai Siapa yang larang kau Kemarin saya menghargai kamu Sekarang No Tidak lagi Oke apa lambak Ya Kemarin saya Kemarin saya Kemarin saya hargai kamu Tapi hari ini Sore ini Jam 16 Lewat 11 Saya katakan sama kamu Tidak Itu masalah kamu Nggak menghargai Itu terserah kamu Ya terserah kamu Saya selaku hak saya Hak kamu apa Terus hak kamu apa Anda Apa hak kamu Mengingati Anda Jangan bawa nama Aceh Seperti ini Apa urusannya dengan kamu Apa urusannya dengan kamu Apa urusannya Apa urusannya dengan kamu Urusannya karena saya Orang Aceh Asli darah Aceh Saya juga asli darah Aceh Kalau kamu asli darah Aceh Pulang kemari Kita depan masalah Hukum Hukum agama kamu Udah sekarang kita depan Jangan disini Nanti saya pulang Kamu potong leher saya Masalah kamu Kamu percaya tidak Kamu percaya Beberapa tahun ke depan Beberapa tahun ke depan Ya Akan banyak orang Aceh Yang percaya kepada Yesus Kalau Anda berarti Gentleman Kalau Anda gentleman Coba balik ke Aceh Saya Fasilitaskan Anda Itu bukan gentleman bro Itu bukan gentleman Tetapi Itu bunuh diri namanya ya Itu bukan gentleman Itu bukan gentleman Saya bisa ikut Anda Kamu Kamu ingat Kamu ingat Kata-kata saya Ucap dua kali Ingat Ingat kata-kata saya Hari ini Hari Senin Pada tanggal berapa ini Bang Putih 6 bulan 5 Tanggal 6 bulan 5 Kamu ingat Kata-kata saya Kalau Anda gentleman Kalau Anda gentleman Kamu dengar kata-kata saya Kalau kamu gentleman Buka muka kamu Saya mau lihat muka kamu Coba buka Buka muka kau Ini juga Gak jantung Kenapa Kamu pikir saya takut Saya juga orang Aceh Jangan Jangan kata-kata saya Jangan kau Ngancam-ngancam saya Saya tidak pernah takut Karena usan Mata bui kalian Dirak lagi Kenapa orang Aceh percaya Tuhan Yesus Terserah Anda Kenapa Anda marah Saya yang marahnya Bang Gini Dia tahu Selak beluk Dimana bumi Aceh ini Sebagaimana Bangsa Aceh ini Dia tahu Mengapa dia bawa-bawa nama Aceh Walaupun dia berbeda agama Sekarang menuntut Agama Kristen Silahkan Terserah Sama dia Tuhan sayang sama Aceh Tuhan sayang sama Aceh Kamu ingat hari ini Kamu ingat hari ini Omongan saya Kamu ingat omongan saya Kamu ingat omongan saya Kamu ingat omongan saya Hari ini Ini berarti Menyebabkan kebencian Jangan takut mustad Bro Di ucat Ataupun dibuat Seperti ini Biasa saja Biasa saja Biasa saja Memang Memang Banyak Kristen Dan banyak muslimel Tidak ada menebar kebencian Kemencabelakan Antara meneka kebencian Tidak ada masjid yang dirunteskan Di sini sama sekali Ini yang perlu dibahas Ini Ini yang perlu dibahas Ini Mana para kekegini Kita dibawa Meneka kebenciannya Bermacam agama ada Tapi jangan Dibencabelakan Seperti ini Bentar bang Bentar bang Bentar Dimana kebenciannya Coba kamu harus tahu Dimana kebenciannya Dimana kebenciannya Seperti Anda ngomong tadi Dan seperti Pembawaan Anda Bawa-bawa nama Aceh Siapa yang bawa nama Aceh? Siapa yang bawa nama Aceh? Anda tahu Siapa yang bawa nama Aceh? Seperti apa Kalau orang Aceh Berbalik ke agama lain? Terus? Anda tahu Terus apa? Kalau Anda Bawa positif Kalau Anda Empamanya Gentleman Saya kasih fasilitas Kita debat Fasilitas Potong Lengir Bawa kitab kami Kita debat Saya sediakan tempat Berani Anda tantangan itu? Habis itu Potong Lengir Kalau saya kalah Kalau saya kalah Apa yang Anda suruh Saya mau Kalau Anda kalah Anda berani tidak Mengucat dua kalimat sadat? Balik lagi Itu apa? Saya balik Saya balik Sama dengan saya Masu neraka Kalau saya balik Ada yang rekam Ngomong Saya bertanggung jawab Ngomong Kalau saya balik Kalau saya balik Kalau saya balik Sama-sama dengan Sama saya dengan Bentar Kalau saya balik Sama dengan Saya masuk neraka Kalau saya balik Sama dengan Saya masuk neraka Kamu tahu itu Ya Kamu harus tahu Kalau saya balik Sama dengan Saya masuk neraka Kamu harus tahu itu Ya Oh gentleman Gentleman menentu agama sesuatu kita harus berani untuk membuka apa arti Alif Lamin sore ini saya jadi Islam apa arti Alif Lamin berani enggak yang saya bilang saya masalah anda mau masuk Kristen silahkan apa arti Alif Lamin sore ini saya balik tapi jangan bawa-bawa nama aja ditanya di Alif Lamin ditanya apa di Flamin coba jawab kami coba jawab di Alif Lamin sore ini saya balik apa artinya di Flamin apa arti Alif Lamin hari ini saya balik apa arti Alif Lamin anda tidak kata tuntuk masuk ke masuk ke agama lain eh bu arti Alif Lamin bu arti Alif Lamin uranya kutamu Islam long apa arti Alif Lamin coba arti Alif Lamin coba apa arti Alif Lamin coba apa Iya Iya benar ya io oh okei okei Oh Huh Huh Oh Tuhan Yesus tolong Oh iya 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 oh benar-benar benar iya 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 nanti saya balik nanti saya ketemu kita kita nanti ketemu ya siap-siap ya ya Ohh ya 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 Nanti kita ketemu ya Nanti kita ketemu di Aceh Kita sambil makan Sati matang lumpang dua nanti ya Kita sambil makan sati matang Kita ketemu ya Sambil ngopi ya Sambil ngopi nanti ya Apa arti Alif Lamim ditanya Hari ini juga kami kembali Alif Lamim apa artinya Suri ini saya jadi Islam lagi Apa arti Apa artinya Alif Lamim apa arti Alif Lamim Apa arti Alif Lamim Apa arti Alif Lamim Coba Apa arti Alif Lamim Ayo Apa arti Alif Lamim Bek taku urat ube beting Menggonggong gak sama Alif Lamim apa artinya Alif Lamim Alif Lamim apa artinya Alif Lamim tidak benci apa artinya Ini Mas Nabirong saya ngomong sama Mas Nabirong Tolong dipelajari Alif Lamim 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 Alif Lam Alif Lamim Alif Lamim Alif Lamim Nah, apakah dia tetap bisa menggunakan Aceh? Pasti, karena dia memang orang Aceh dan dia lahir di Aceh Lalu apakah dia tidak punya hak? Oh tidak ada, dia masih tetap punya hak di sana Tidak mungkin dia bisa dikeluarkan dari suku itu Dan tidak mungkin dia bisa berubah menjadi suku lain Gara-gara agamanya yang berubah Jadi apa yang salah? Lalu abang bilang, ini menabar kebencian Apa yang membuat orang benci terhadap dia? Apa karena dia menggunakan nama Aceh? Gitu loh bang Jadi jangan kita malah membuat satu framing Orang-orang seolah-olah benci sama dia Gara-gara dia seorang Aceh Yang memang mau menerima Yesus sebagai Tuhan Lalu kalian katakan, tidak bisa Orang Aceh harus muslim Itu sudah melanggar hak asasi manusia bang Tidak bisa seperti itu Semua agama Semua apapun itu adalah hak asasi yang paling utama Yang tidak bisa diganggu gugat Baik negara maupun perorangan Jadi abang paham itu Yang kedua, tidak ada pelanggaran hukum terhadap itu Ya Dan dia berhak karena dia memang orang Aceh asli Dan dia memang juga lahir di Aceh Lalu kenapa anda harus melarangnya menggunakan kata Aceh? Kalau abang bilang saya lahir di Medan Tapi abang bukan orang Medan Abang bukan orang Medan Abang cuma lahir dan besar di Medan Tapi boleh gak abang katakan abang orang Medan? Ketika abang keluar dari sana Abang katakan, oh saya orang Medan Tetapi suku saya Aceh Tidak ada masalah di situ Oke Sekarang kita ambil secara global Yang lebih jauh lagi Yang lebih besar lagi Ketika kita pergi ke luar negeri Saya bilang saya orang Indonesia Tetapi agama saya Kristen Lalu kau bilang Kau tidak pantas untuk menggunakan kau orang Indonesia Karena mayoritas Orang di Indonesia adalah orang Islam Boleh? Tidak boleh Saya berhak tetap menggunakan nama Indonesia Walaupun mayoritas Sebagai orang Islam di Indonesia Padahal agama saya adalah Kristen atau Hindu Yang paling kecil Contohnya di sini Atau Karingan Yang paling kecil lah yang diakui negara Tetap saya punya hak mengatakan saya Indonesia Jadi abang tidak boleh terlalu sempit Sepolah pikirnya abang Abang kan orang perantau Artinya abang harusnya lebih luas Dengan cara berpikir abang Gitu bang Jangan kita terlalu menyempitkan pemikiran kita Oke Gitu silahkan Gimana? Udah? Oke Neklir Kita ngomong Udah Yang abang bawa tadi undang-undang Dan pun yang abang bawa tadi Tentang di bawah NKRI kita Karena di bawah NKRI ini Bermacam suku bahasa Bermacam agama kita Jadi kenapa saya bilang tadi Seolah-olah membawa Menebar kebencian Abang ada Abang pelajari Ini tentang Mas Fendi ini Asli dia Dari agama apa? Lari ke agama apa? Satu Udah Udah itu apa Ada abang pelajari? Tentang Riwayat Aceh ini Mayoritasnya Mayoritasnya Di Aceh ini Islam Kalau masalah Mas Fendi itu Hak asasi dia Masalah dia Mau masuk agama lain Itu terserah Saya gak bisa Maksa Gak bisa melarang Belum pernah Saya melarang Mas Fendi Tentang masuk agama Cuman yang saya Larang Tolong Malah saya bilang Tolong lagi Jangan bawa-bawa Nama Aceh Masalah mas Fendi Umpamanya mas Nabi Ataupun Kawan-kawan kita yang Kristen lain Mau Apa Main-main ke Aceh Silahkan Gak ada hambatan Dan bagi kita Kalau dia Membawa Nama sendiri Umpamanya mas Fendi Mas Fendi Ujungnya apa? Jangan bawa-bawa Nama Aceh Masalah mas Fendi Umpamanya bin apa? Itu terserah Malah dibawa Nama orang tua pun Terserah Itu gak ada Hambatan bagi kita Kalau Aceh ini Bang Ini biar abang tahu Nama Aceh ini Kalau dibawa Nama Aceh ini Mayoritasnya Dari Pucuk Sampai ke Akar Itu Terbawa Semua Bang Makanya Saya Gak perlu Menebar kebencian Karena apa? Banyak kawan-kawan saya Yang agama Kristen Tinggal orang mata Pembanyak juga Yang udah macam Family sama saya Bermacam Marga Kalau saya bilang Di Belawan Di Sunggal Tapi Saya gak pernah Kami duduk Gak pernah Menebar kebencian Malah kami Sama-sama Saling menghargai Saya Saya ada Menebar kebencian gak? Coba Di mana Saya menebar kebencian? Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ya Itu satu ya Sebentar Kapan saya menebar kebencian? Saya tidak pernah Saya berdiri Dan buka komal Yang pertama Untuk menguatkan Iman Orang Kristen Yang kedua Memberitakan Injil Nah Yang ketiga Saya Perintah Alkitab Beritakanlah Injil Kepada semua makhluk Pergilah Beritakanlah Injil Kepada semua bangsa Sampai ke ujung Bumi Saya tidak punya duit Untuk beritakan Injil Sampai ke ujung Bumi Saya pergunakan Media sosial Sehingga Injil Yang saya sampaikan Di rumah saya Lewat media sosial Bisa terdengar Di seluruh Bumi Di mana ada Internet Di situ Suara saya Pasti kedengaran Ya Yang selanjutnya Kemarin saya sudah Hapus nama Aceh Bang lambak tau kan Apa lambak tau kan Saya sudah Hapus nama Aceh Abang tau Apa yang keluar Ketika saya menghapus Nama Aceh Tanya Bang Nabi Rong Bang silahkan Bang Nabi Rong Halo Bang Nabi Rong Oke 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 Kalau saya mau mengacu Kepada sejarah Mari kita bicara sejarah Ya Apakah Aceh itu Dulu juga dulunya Adalah muslim Kan tidak Dulu dia juga Beragama lain Kenapa kita Tidak kembali Begitu saja Tidak semua Dulu juga dia Adalah induk Masalah agama itu Bang Orang Aceh Tidak semua Yang induk dulu Oke Tidak semua Ada yang masih Aliran kepercayaan Sebentar Masih Belum Belum ada Islam Semua orang Aceh Belum ada Islam Semua orang Aceh Itu Bapak Bonyol ngomongnya Coba ngomong Di harap Bang Masa 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 Nabi Allah Nabi Allah Abad ke-12 Ke-13 Menciarkan agama Islam Abad ke-12 Abad ke-13 Aceh baru dimasukin Ajaran Islam Melalui Semua orang Ada yang mengikut Nabi Muhammad Nabi Muhammad Jangan berbohong Oke Oke Kita ke sejarah Semua Semua Agama Di Aceh Ini agama Itu Tidak ada Bang 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 Tahun Tidak ada Islam Selamat Ke-13 Tidak ada Islam Sebelum abad 13 Tidak ada Islam Sebelum abad Ke-13 Bapak Sebelum menjabat Sebelum kedudukan Sultan Iskandar Muda Siapa yang duduk Pak Itu Islam Atau Atau Tahun berapa Saya dulu Apa itu Pak Tahun berapa Iskandar Muda Tahun berapa Belajari itu Pak Berarti kalau Bapak 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 Bukan Islam kan Tahun berapa Iskandar Muda Kayak gitu Cara ngomong Pak Jangan kita Enak di angin Kita ngomong kakin Enak di laut Kita ngomong badai Jangan kayak gitu Kita Pak Itu kalau kayak gitu Cara Bapak Ngomong Tahun berapa Kebencian Tahun berapa Apakah Kebenaran SRI Bapak Bapak di bawah BNK Tunggal Ika Bapak tahu Untang-untangnya Pasalah Keagamaan kita Tidak lama lagi Tidak lama lagi Tidak lama lagi Perbedaan Tidak lama lagi Aceh goncang Tsunami murtad Tsunami murtad Silahkan Tsunami murtad terjadi di Aceh Silahkan Nama sendiri silahkan Jangan bawa-bawa nama Aceh Tuhan sayang sama Aceh Tuhan pasti menjama Aceh Akan semakin banyak Yang menghukum manusia Yang mengkaji manusia Masalah bumi Aceh Seperti apa Itu Allah Ta'ala Tuhan sayang sama Aceh Tuhan sayang sama Aceh Tuhan menjama Aceh Akan terjadi Udah mengucat dua kali masat Akan terjadi Hujan pertobatan di Aceh Akan terjadi Hujan pertobatan di Aceh Dalam nama Yesus Tuhan jama Aceh Tuhan lawan Aceh Dalam nama Yesus Enak di air teruh Kita menafik Jadi gak enak di air sungai Masalah kita Mempanutan agama apapun Masalahnya dari tadi Kamu ngapain Masalahnya kamu Bang Fendi Abang ini siapa Kok dari tadi dia ngomong Menyampaikan ujaran kebencian Terus dia Siapa ini Orang Aceh Orang Aceh di ini Saya asli Haji Saya kok abang Menyampaikan ujaran kebencian Terus dari tadi Kenapa Kamu framing dari tadi Karena apa bang Yang saya bilang tadi Yang saya bilang tadi Hari itu pun saya naik Saya bilang sama mas Labirong kan bagus Sama mas Meni pun bagus Ganda muda Abang keberadaan Tapi Tapi kita tahu Motifmu Sebetulnya Kamu itu Tidak sepakat Ketika ada orang Aceh Terima Yesus Kan begitu Oh itu kau Mau Itu Turwapus nama Aceh Sekarang saya turun Tidak perlu Saya mendengar Oke Oke Dengar Oke Dengar saya dulu Dengar saya Oke Dengar saya dulu Bang Nambak Bang Nambak Coba kasih tahu Kenapa Kita kembali Ke nama PND Aceh Silahkan Dengar dulu Abang Nambak Tahu juga Dalam dua minggu terakhir Kita sudah mengganti Nama dengan baik Karena usulan Teman-teman Secara baik-baik Diminta Dengan sopan Kita ikut Supaya Tidak ada hujatan-hujatan lagi Tapi ternyata Bahkan Istri Bang Pendi Dibawa-bawa Dihujat Yang hujat orang Aceh Iya Dia bilang apa Kemarin Bang Dia bilang apa Kau kawin sama nenek-nenek Kata Bang Pendi Saya bukan orang yang umur 25 tahun Kawin dengan jadah 40 tahun Kata Bang Pendi Ya Sampai Dibilangin nenek-nenek Apa segala Istrimu dua Dan lain-lain Apa gitu kepentingannya Abang bilang Tolong-tolong-tolong Kami sudah mau Tapi ternyata Teman-teman Abang Bukan itu tujuannya Bukan tentang Kata Aceh Di dalam nama itu Ya Tetapi memang mereka Dasarnya sudah benci Karena Bang Pendi Menerima Yesus Sebagai Tuhan Itu dasarnya Jangan Abang membuat Sesuatu yang bukan Menjadi sumber masalah Itu Abang framing Menjadi masalah Yang menjadi masalah Bukan Acehnya Tidak Yang menjadi masalah Masalah yang Abang bilang tadi Ada rekan-rekan Pemayang dari Aceh Mengujat Mas Fendi Itu saya tidak tahu Saya tidak tahu Cuman udah oke Sekarang dia gak bawa-bawa Nama Aceh Padahal saya bilang Tanya itu lagi Tapi faktanya Hujat gak? Dihujat gak? Apalagi Buktinya Begitu saya buka Buka Kemal tadi Saya tengok Ini Bendi Aceh Makanya saya mampir Biasanya saya mampir Saya tengok Itu kan Kamu saya gak Gak ada Gak ada komen Gak ada pembahasan Iya Kami melakukan itu Karena memang Kami menjawab Sebentar 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 Ini saya tanya Sama Mas Dabirong Satu aja saya tanya Kalau umpamanya Kawan-kawan saya Ataupun saya Buka room Saya buat Tag disitu di atas Mengujat Agama Kristen Ataupun Mengujat suku lain Gak mana perasaan Abang? Tidak Abang bagaimana Coba Disini apa yang dihujat Coba saya tanya Dalam nama Bendi Aceh Apa yang dihujat? Kalau masalah dia buat Yang pertama Ini Tuhan sayang Aceh Itu kan jemannya Kayak Mas Dabirong Buat nama Ujungnya Aceh Mas Bendi Buat Aceh Ujung Bendi Aceh Itu kan Mengasih tahu Bahwa si Bendi Dari Aceh Mayoritas Aceh Ini kan Islam Oh Berpanut agama Kristen Gak usah kita mengajak Seperti itu Kalau kita betul-betul Mau suci Kita gak usah Seperti itu Dari keyakinan hati Kita lubuk hati yang dalam Oke Jadi begini Bang Bagaimana hati kita yang dalam Disitulah kita berjunjung Ya Bagaimana kita berpijak Disitulah kita berjunjung Ya Oke Oke Siap sebentar Sebentar Ketika Bang Bendi Lulucon Bang Lulucon Bang Kalau kata-kata Lulucon Dibagangkan Lulucon Ada pribahasa Bang Bertukur Pribahasa kita Dari sekolah kita Diagangkan Bang Apa lambat Apa lambat Apa lambat Makanya apa lambat ya Keluarkanlah Kata-kata yang membangun Ya Contohnya Betul Contohnya Tuhan sayang sama Aceh Terjadi pertobatan di Aceh Tuhan mengasihi Aceh Keluarkan Jangan Kata-kata yang Bisa membangkitkan Amarah Kata-kata yang Bisa membuat orang lain Don Ya Keluarkan kata-kata yang Baik Jangan dari sumber Dari mulut yang sama Jangan dari mulut yang sama Abang Beristighfar Mulut yang sama Abang Menyebut nama Allah 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 Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Illallah Wallahu akbar Tapi di mulut yang sama Keluar kutub Di mulut yang sama Caci Maki Di mulut yang sama Makian Jangan Bang Dari tadi saya ngomong Keluar caci maki Bang Abang marah-marah dari tadi Iya Berarti ya Bang Abang Abang marah-marah dari tadi Pernah belajar Pernah kita sekolah Bang Cara tutur ngomong Pribahasa ini Bang Abang marah-marah dari tadi Bata ngomong keras kayak gitu Bang Berarti ya Oh dia benci Oh dia buat Abang Kita tahu ya Nah ada marah Nadam Eh Dengar-dengar Kita tahu Nada marah dengan nada Tidak marah kita tahu Ya Saya teman-teman Saya orang Bata semua Ini saya di pasar Bang Saya di pasar Kenapa emangnya Abang di pasar Saya tidak larang Abang di pasar Iya Kita ngomong perlu Nada yang keras Bang Biar dengar Oh Abang selama ini Abang banyak Abang kaji diri sendiri Setiap orang ngomong Pernah Abang tutup mic Setiap orang pembahasan Umpamaya Adu argumen secara real Abang tutup mic Itu bukan clear kita Bang Loh Saya tutup mil Kalau dia tidak mau dengar Kita pasti tutup mic Kalau tidak Dua-dua Kalau abang berarti Kalau dua-dua ngomong Siapa yang didengar Tujuan kita tutup mic apa Agar satu orang bisa ngomong Satu orang dengar Nah sekarang Abang ngomong Enak kali itu Bang Kalau orang mau dengar Omongan kita semua Kamu buka komal sendiri Kamu ngoceh-ngoceh sendiri Tidak ada yang marah Makanya kita akan Kalau kita Agar rasis Sudara Itu dah si Sabar Itu dah si Ada Bang Sabar dari Aceh Bala Bang Sabar Silahkan open mikrofonnya Bang Sabar Halo Bang Sabar Silahkan Bang Sabar Assalamualaikum Bang Bendy Waalaikumsalam Ini apa Aceh Bahasa Aceh Bukan apa Bahasa Indonesia Bendy Bahasa Indonesia Oke Bang Bendy Yang tujuan Bang Bendy Itu tulis Itu namanya Tuhan sayang ke Aceh Tuhan apa itu Tuhan Yesus Yang saya tulis Tuhan sayang sama Aceh Tergantung Abang Abang mau artikan Tuhan mana Dari Abang dulu Abang mengartikan Tuhan mana Apakah Abang Abang mengartikan itu Tuhan saya Atau Tuhan yang Abang imani Silahkan Kalau kami orang Aceh Apalambah jangan Jangan merokok Apalambah Nanti kena Apalambah jangan merokok Apalambah tutup kamera Ya sudah Abang imanilah itu Ya yang tujuan Abang Bendy Itu tulis Tuhan itu Tuhan apa Tidak Tidak ada tujuan Tujuan saya Yang saya tujuan Apalambah kena Apalambah kena Tujuan saya itu Tuhan sayang sama Aceh Sudah selesai Tergantung Abang beragama Islam Abang mengatakan Oh Allah subhanahu wa ta'ala Sayang sama Aceh Abang aminkan Karena posisi sekarang Abang itu Tuhan itu Tuhan Yesus Kami seorang Aceh Bang Bendy Kami orang Aceh Satu orang pun Tidak menerima Kalau Tuhan Yesus itu Sayang sama orang Aceh Satu orang pun Tidak menerima Siapa yang suruh Abang terima Dari tadi saya ada bilang Bang harus terima Yesus Ada Tidak kan Yang Abang tahu gak Hari-hari ini Aceh itu mulai goncang Bap Bendy Daerah Abang Dua Abang Bendy tulis itu Aku tahu Bap Bendy Daerah Abang hari-hari ini Goncangnya luar biasa Ya Saya bawa dalam doa Safaat saya Teman-teman saya bawa Dalam doa Safaat Apa yang dibawa Tuhan Biarlah Injil bisa Masuk ke Aceh Lewat media sosial Ini doa saya Dan ini harapan saya Harapan saya Tuhan Biarlah Injil bisa masuk ke Aceh Bap Bendy Ini harapan saya Tuhan Injil bisa masuk ke Aceh Tidak salah Salah bagi Abang Ya silahkan Hati saya Buat Aceh Aceh bertobat Itu hati saya Pikiran saya juga Aceh bertobat Abang bisa lihat Ada banyak orang Aceh Yang sudah masuk Kristen Dengar dulu saya Sebentar Abang bisa lihat Banyak orang Aceh Yang sudah percaya kepada Yesus Ya Mungkin hatinya Untuk Aceh Tidak sebesar Hati saya untuk Aceh Hati saya untuk Aceh Besar sekali Bang Saya Bang Berubah Ketika saya percaya Kepada Yesus Berubah total Abang bisa datang Ke daerah saya Abang tanya Ke orang-orang Yang kenal saya Bagaimana jahatnya Saya dulu Sebelum mengenal Yesus Tetapi setelah Saya mengenal Yesus Saya diubahkan Bang Bang Sabar Benar-benar Saya diubahkan Pikiran saya Diubahkan Otak saya Diubahkan Ya Ada pembaharuan Budi Ketika saya percaya Kepada Yesus Dan tergenapi Benar-benar Apa yang dikatakan Oleh Rasul Paulus Hidupku Bukan aku lagi Tetapi Kristus yang hidup Kalau kemarin Hidupku Aku terus Hidup Aku terus Aku maunya begini Aku maunya begini Tapi sekarang Bagaimana maunya Tuhan Tuhan maunya Saya beritakan Injil Saya tidak berani Beritakan Injil Pulang ke Aceh Saya pergunakan media sosial Injil bisa masuk Aceh Abang hujat Saya saya terima Abang hina Saya saya terima Saya dikata-katain Dengan kata-kata Yang sangat kasar Marahkah saya Abang sabar Tidak Tujuan saya apa Injil Apa arti Injil Kabar baik Ya Habaget Kalau bahasa Aceh itu Habaget Jadi habagetnya Lewat Injilnya Luang pesampo Ini bahwa media sosial Bahwa Orang ketanya Begeturi Injil Yang tah Injilnya Yang mana Injil itu Seandainya Injil ini Bukan kabar baik Injil ini kabar jahat Kabar hoak Kabar jelek Tidak mungkin saya beritakan Tetapi saya rela dihina Ya Gara-gara saya memberitakan Kabar baik Kabar Injil ini Ini Seandainya ini bukan kabar baik Tidak mungkin saya beritakan Dirimu bisa lihat Komal-komal muslim Mereka beritakan Nama Yesus Coba kamu suruh mereka Misalnya Beritakanlah nama Junjungan kita Nama Tuhan kita Kenapa kalian juga Memberitakan nama Yesus Orang Kristen Memberitakan nama Yesus Murtaddin Memberitakan nama Yesus Ini kalian juga Yang muslim Benar-benar muslim Beritakan nama Yesus Pernah gak kamu berpikir Seperti itu Bang Sabar Jadi artinya Nama Yesus sekarang Nama Yesus sekarang Itu sudah sering Kalian dengar Ya Dan nama Yesus ini Benar-benar Menggoncangkan Nama Yesus benar-benar Menggoncangkan kalian Yang pertama Saya tidak mau dengar Saya tidak mau dengar Sebentar lagi Saya diam Kamu yang bicara Ya Oke Ini mau ngomong Sama Bendy Sebentar Silahkan Saya sudah diam Sudah cukup Saya ngomong Saya mau ke kamar mandi Sebentar Saya mau ke kamar mandi Sebentar Silahkan Bang Sabar Ngomong nih Teman-teman saya Ada Bang Nabirong Ada Bang Ada Kak Aku tunggu Bang Bendy Jangan-jangan Bicara saja Bicara saja Ada Pastor Rusli Badawarfa Ada Om Wili Om Wili Muslim Ada Bang JDP Pastor Rusli Pak Oli Salam Kak Sofi Salam 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 Silahkan Silahkan Bang Sabar Bicara Silahkan Bang Sabar Bicara Unek-unek Bang Sabar Keluarkan Apa yang mau disampaikan Sampaikan Yang saya takutkan Begini Bang Sabar Bukan saya takutkan Nanti dirimu akan Menyayangkan Gara-gara dirimu sering Memprotes saya Memprotes saya Suatu saat Bagaimana Bila dirimu Percaya kepada Yesus Pernah enggak Kamu pernah enggak Berpikir Apabila suatu saat Kamu percaya Kepada Yesus Saya dulu Saya dulu Saya dulu Tidak pernah Saya dulu Tidak pernah Berpikir Saya bisa Percaya kepada Yesus Tidak pernah Kepikiran oleh saya Ya Silahkan Dia ini sudah Cacimaki Bukan Cacimaki Bukan Biarkan Dia mau keluarkan Punya mamanya Apalagi saya terjemahkan Saya dengan Dengan Sukarela Dia itu Dia itu Dia itu Katanya Anak di luar nikah Kata dia Dia itu Terus Dia itu Anak setelah Dilahirkan Sama mamanya Dia tidak Percaya Sama mamanya Dia tidak Sayang Sama mamanya Anak 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 Sabar tidak Ikut mamanya Itu artinya Daripada Dia seperti anak anjing Dan seperti anak babi Sabar ke Aceh Tidak berani pulang lagi Saya di Aceh Tinggal Bawa Keluarkan lagi Punya mamanya Bukan Jangan Panas-panas Orang Aceh Coba Jangan tulis-tulis Aceh Di situ Tidak Panas Orang Aceh Tulis-tulis Orang Aceh Bisa Panas Orang Aceh Banyak Kali Bicara Dia Sudah Dia Sesat Jangan Sampai Orang lain Lagi Sesat Dia Bilang Harus Percaya Kepada Yesus Katanya Secara Tidak Langsung Dia Bilang Dia Harus Percaya Kepada Yesus Katanya Sabar Diam Dulu Saya Sabar Kamu Sabar Dua Minggu Saya Ganti Nama Saya Saya Tidak Pakai Aceh Kenapa Ketika Orang Kalian Mencacimaki Saya Kamu Diam Kenapa Sabar Coba Sabar Jawab Saya Dua Minggu Buang Nama Aceh Saya Tidak Tulis Nama Aceh Saya Ikutin Cara Kalian Saya Hapus Nama Aceh Tapi Saya Masih Dicacimaki Juga Oleh Orang Aceh Oleh Teman Teman Kamu Kenapa Kamu Diam Silahkan Sabar Bang Nabi Rang Saya Ke Kamar Mandi Dulu Sebentar Di mana Si lambak Si lambak Tadi Mau naik Silahkan Lambak Naik Kamu Mau naik Silahkan Mana Si lambak Si lambak Tadi Mau naik Saya Mohen Terima Susah S разв berpuluh-puluh enam orang Aceh tulis Aceh Aceh kakak abruk tapi lu harus mengusang mengusang unka kau buka unka kau buka kamera lu mengusang unroh aku kau kejai pendi pendi baju puyuh kau kejai kau 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 pendi baju puyuh kau kejai kakak sesak kakak sesak kau buka dapat kakak sesak kakak sesak kau buka kau dapat nanti aku aku buka kakak sesak raja singa tu api kena yang bambang yang benda-benda nyaw dia kau akan ingat ke duang tu uang dulu tulis ik kena raja singa tu nak baru tau kalau masalah penamaan tuan saya makcik tulis tulis nak masalah kalau kami orang minang dia bukan ibu bukan bisa karena di minang anak bisa dibikam lah bisa kakaknya opi sama cidah namun sang wakaknya lu musang wani pendi lu bergabar di pendi ke puka sebuah wakaknya apa mah kakaknya di saya tidak jadi kencing saya tahan-tahan kencing ini saudaraku aduh sabar sabar aduh bang sabar kemarin dengar dengar bahasa Indonesia bang sabar dengar 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 dulu dengar 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 dulu sebentar ya sebentar bang sabrital karena di Aceh itu bersuaikan desengah seriak islam ya sebentar dulu bro bro sebentar dulu kamu nanti kamu nanti kamu bicara sebentar dulu kamu sabar saya sudah hapus nama Aceh dua minggu saya hapus nama Aceh kamu lihat kan orang Aceh bilang kami apa apa perlu saya tunjukkan perlu saya tunjukkan bukti ini orang Aceh yang bilang orang kalian yang bilang ya saya keluarkan ya jangan kamu bilang saya ini pengecut ya saya ini dari dulu juga saya berani bro apalagi saya setelah mengenal Tuhan yang benar saya lebih berani lagi sebentar sebentar saya tunjukkan kepada kamu ya mana tadi ya Andika sudah kirim ke saya sebentar supaya kamu bisa baca dan teman-teman di bawah bisa baca kenapa moderator apa namanya admin ya moderator mengganti nama nama akun pendi Sumatera pendi Asia jadi pendi Aceh lagi oke sebentar ya sebentar bro ya nah baca ini coba kamu baca coba semuanya baca sekarang pendi dah ganti bukan pendi Aceh lagi dah pendi Sumatera karena dah ketahuan asli dari Sumatera dari Sumatera Utara sudah baca sabar sabar open mikrofonmu mereka seperti itu bukan pendalilan bukan berarti abang harus membalikkan nama abang lagi ke pandi Aceh itu kan gak sebagian orang riduh sama abang banyak sekali bukan sebagian orang sama juga tidak sebagian orang yang merah sama saya ya ketika kamu bilang tidak semua orang benar seperti itu tidak semua orang juga seperti kalian kemarin saya ganti kemarin saya ganti nama saya sama kan dengan ada yang kami disitu tidak saya tidak ada urusan dengan saya tidak ada urusan saya nah semangat lagi buat konten rohani tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar terima kasih itu saja mungkin video dari saya terima kasih saudara gereja YouTube jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini Tuhan Yesus memberkati saudara yang saat ini menonton video ini nah saudara gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya saudara bagaimana beliau menceritakan rentetang dari apa yang dirasakannya apa yang dialaminya sangat luar biasa dan pastinya dahsyat luar biasa buat saudara gereja YouTube gak usah payah-payah cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesus ku maha besar Yesus ku sangat dahsyat hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube selain itu agar kami terus Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya untuk transportasi disana kami memang sangat melihat disana kebutuhan transportasi di desa tersebut selain jalannya yang jauh dan curam terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil mereka kasian bingung mau diangkut pakai apa maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas ayo ambil bagian kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut apalagi ditaruh oksigen peralatan oksigen dan lain-lain kami memohon dukungan doa dana dari bapak ibu saudara-saudari penonton gereja YouTube orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini terima kasih doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini Tuhan Yesus memberkati kita semua haleluya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati